Tiga Maha Besar Jelit Sembilan Ciwit Bong hendak menerima obat itu dengan tangannya tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Ia segera berpikir, gadis dari suku Biau ini nampaknya saja berparas muka cantik jelita padahal sekujir badannya penuh dengan racun Aku tak boleh sampai menyentuh setiap benda miliknya, berpikir sampai di situ Dengan suara dingin ia lantas berkata, aku hanya minta obat penawar dari Siang Teng Lei Kebaikan hati orang lain tidak suliku terima dengan begitu saja Mendengar perkataan itu, Lan Hoa Sian Chu segera mengernyitkan sepasang alis matanya Ia berkata, aku sih tak mau tahu apakah yang dinamakan kitab Kiam Keng Obat penawar hanya ada sebutir, kalau kau tak sudi menerimanya aku akan berikan kepada orang lain agar engkau terpaksa musti tunduk di bawah perintah dan gertakannya bagus-bagus sekali Sambung tong tiang kau cu sambil tertawa, kalau memang begitu, harap nona serahkan obat pembunah tersebut kepada pincel Bagus aku memang punya maksud untuk berbuat begitu Ciu Rit Bong jadi sangat terperanjat Ia segera membuka mulutnya dan mengisap ke tanah Obat penawar yang masih berada dalam genggaman Lan Hoa Sian Chu itu dengan cepat meluncur ke depan dan masuk ke dalam perutnya Tapi, setelah obat itu masuk ke perut, ia baru teringat kembali bahwa perempuan dari suku Giau itu sangat beracun Andai kata pil itu mengandung racun yang jauh lebih keji, bukankah selembar jiwanya bakal mampus dengan lebih cepat Teringat akan marah bahaya yang mengancam jiwanya, jadi gugup dan gelagapan sendiri, paras mukanya berubah sangat hebat Nona, kembali ke tempat dudukmu tiba-tiba Hoa Hujan berseru kembali dengan suara lantang Hoa Hujan sama sekali tidak menunjukkan sikap marah tapi wibawanya besar sekali Kendatipun Giau Nia Sam Sian Tiga Dewi dari wilayah Biau termasuk manusia-manusia berwatak tinggi hati dan tak sudi tunduk kepada orang lain Namun mereka tak berani membangkang maksud hati perempuan berwajah agung itu Ketika mendengar namanya dipanggil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Lan Hoa Sian Chu tergesa-gesa kembali ke baraknya Obat racun dari perguruan Qutok Sian Chi memang tersohor akan kelihayannya Namun setelah menelan obat penawar itu, racun tersebut pun menyurut dengan cepatnya Setelah Chiulit Bong menelan obat penawar tadi, beberapa saat kemudian racun keji yang bersarang dalam tubuhnya telah lenyap tak berdekas Diam-diam ia bersyukur karena hal itu Setelah meletakkan kotak emas tadi di depan tubuhnya, dengan suara lantang kakek cacat ini berseru Siang L-O-O-T, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk membuka kotak emas ini Oh baru saja engkau menyebut aku sebagai L-O-O-J atau tua bangka Sekarang engkau telah menyebut aku dengan panggilan L-O-O-T, dingin panasnya perasaan manusia Selalu memang begitu, A-A-A-I apa tidak membuat hati orang jadi bergidik Chiulit Bong Yang tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 itulah yang dinamakan harga barang pagi dan malam jauh berbeda Sudah engkau tak usah banyak bicara lagi Cepatlah kita bicarakan persoalan pokok siang tengle tersenyum Paras mukanya berubah jadi serius dan serunya Dalam kotak emas itu sama sekali tidak terdapat alat rahasia apa-apa Benda itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan tiada care untuk membukanya kentut busuk tukas Chiulit Bong dengan mendongkol Kalau benda itu merupakan satu kesatuan yang bulat Bagaimana caranya kitab kiam keng itu bisa menerobos masuk ke dalamnya Bukannya gusar siang tengle malah tertawa Benda ini merupakan hasil karya dari seorang cendekiawan pada zaman dahulu kala Sudah tentu aku sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya kitab tersebut bisa masuk ke dalam kotak tersebut Jadi sebetulnya engkau sudah pernah membaca isi kitab kiam keng itu Atau tidak aku belum pernah membaca isinya Jawab siang tengle sambil menggeleng Kalau engkau tak pernah melihat kitab tersebut Dari mana engkau bisa tahu kalau isi kotak ini adalah kitab kiam keng Bukankah itu berarti bahwa engkau sedang mempermainkan diriku teriak Chiulit Bong marah Peksyaotian yang berdiri di sampingnya segera berkata dengan suara ketus Di atas kotak emas itu bukankah terang-terangan sudah terukir tulisan besar yang berbunyi Kiam keng engkau buta huruf ataukah sepasang matamu memang sudah buta Chiulit Bong naik darah Ia menerjang maju ke depan sambil melepaskan suatu pukulan dasyat Dengan jurus H.O.S. Woli Pui atau berdiri tegak di ujung sungai Peksyaotian memunahkan datangnya ancaman itu lengan panjangnya diteku keluar Dan ia pun melancarkan sebuah serangan balasan Sudah 10 tahun lamanya dua orang itu saling bertempur sengit Kedua belah pihak sama-sama sudah hafal dengan jurus serangan pihak lawannya Kini setelah saling bentrok kembali maka keadaannya menjadi amat hebat Ibarat tanggul sungai yang emberol Serangan demi serangan laksana sambaran petir saling meluncur ke pihak lawan Pukulan demi pukulan dilepaskan secara berantai Meskipun di antara para penonton di sisi kalangan terdapat jago-jago Yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi dari kedua orang itu Namun tak urung mereka dibikin kabur juga pandangannya hingga sukar untuk mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama Tiba-tiba Peksyaotian membebaskan ujung baju kirinya Segulung angin pukulan yang mahadasyat meluncur keluar dari balik kebutan tadi Sementara telapak kanannya dengan gerakan hunhoahut liu atau memisah bunga mengayun pohon itu melepaskan satu pukulan Bukan begitu saja, pada saat yang bersamaan kaki kirinya melepaskan pula satu tendangan menghajar batok kepala Cuyet Bong Ketiga buah jurus serangan itu dilepaskan pada saat yang bersamaan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Kedasyatannya luar biasa sekali Kalau berganti dengan orang lain, mungkin ancaman itu sukar untuk dihadapi Tapi bagi Cuyet Bong yang sudah hafal gerakan lawan ancaman itu masih terhitung seberapa Sebab dahulu ia pernah merasakan kelihayan dari pukulan semacam ini Di tengah berlangsungnya pertarungan yang mahasru itu Tanpa berpikir panjang badannya segera miring sambil membalik ke atas muka pertama Ia menghindar dahulu serangan musuh Kemudian dengan dengan jurus pukulan Kun Sin Ciptaun melancarkan satu pukulan yang tak kalah hebatnya Serangan itu ditujukan ke arah iga kanan lawan badan bergerak mengikuti serangan tadi Dan hebatnya luar biasa terhadap ancaman pukulan telapak dari Pak Siauti yang ternyata ia ambil sikap tak ambil peduli Inilah siasat mengetunggui menolong Tio suatu siasat bertempur untuk menolong diri yang amat lihai Blu'um sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya menimbulkan suara benturan yang memekikan telinga Persiautian seketika itu juga terdorong mundur satu langkah ke belakang Sedangkan Chiu Rit Bong sendiri pun sama saja Tak mampu menahan getaran pukulan tadi Namun ia tak usah mempersoalkan masalah gengsi Dalam keadaan begini buru-buru ia mengepos tenaga dan menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri Setelah berhasil lolos dari jangkauan angin pukulan Pak Siautian Jai Gotua Su Chiu itu dengan cepat hentikan serangan dan berdiri tak berkutik lagi Diam-diam Pak Siautian berpikir dalam hati kecilnya Pada hari ini seluruh jago dan orang gagah dari kolong langit berkumpul di sini Siapa menang siapa kalah masih sukar untuk diduga Kalau aku selisih terus dengan manusia cacat ini Bukan saja aku tak bisa cari kemenangan dalam soal ilmu silat hingga bakal ditertawakan orang Aku pun harus membuang tenaga dengan percuma Apa gunanya pertempuran semacam ini dilanjutkan berpikir sampai di sini Dia pun segera hentikan kejarannya dan tidak melakukan serangan lebih jauh Di pihak lain, Chiu Rit Bong sendiri pun dam-diam sedang berpikir Kekuatanku minim sekali dan lagi aku hanya sebatang kere belaka Yang ada hanya musuh tanpa teman Menghadapi situasi seperti ini Buang tenaga dengan percuma bukanlah suatu tindakan yang cerdas Karena berpikir begitu Maka dia pun tak berani meneruskan pertarungan itu lebih jauh Tong Tian Kau Chu sendiri ketika dilihatnya pertarungan harus berakhir Hanya sampai di tengah jalan belaka Diam dan merasa kecewa dan sayang Biji matanya segera berputar Kemudian sambil tertawa nyaring ia berseru Siang Si Chu, Seba Enaru Ya bagaimana sih caranya untuk membuka kotak emas itu Serta ambil keluar kitab Kiam Kengharapengka suka memberi keterangan Mendengar tentang soal kotak emas Chiu Rit Bong buru-buru berpaling ke atas tanah Ia temukan kotak tersebut masih tetap berada di tempat semula menubruk ke depan Bangsat enyah kamu dari sini bentak Jin Hian dengan suara dingin Telapaknya segera diayun ke depan melepaskan satu pukulan dasyat Chiu Rit Bong teramat gusar Ia membaatak nyaring dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Blaam di tengah benturan keras yang memekikan telinga Kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur ke belakang Jin Hian yang berdiri dengan kaki menginjak tanah Hanya berhasil dipaksa mundur satu langkah belaka Untuk kemudian berhasil menjaga keseimbangan tubuhnya Lain halnya dengan Chiu Rit Bong yang cuma memiliki sebuah lengan tunggal Apalagi bertempur dengan tubuh mengambang di tengah angkasa Ia tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat Dalam benturan tadi tubuhnya mencelat ke belakang dan harus bersalto beberapa kali Untuk memunahkan tenaga getaran itu sebelum dapat melayang kembali ke tanah dengan selamat Sementara itu kotak emas tadi masih tetap berada di tempat semula Empat orang delapan buah netu saling menatap dengan mata melotot Namun siapapun tidak berhasil menyelesaikan persengketaan itu Tong Tian Kau Chu sebagai cuan rumah dalam pertemuan itu segera tertawa terbahak-bahak Ujarnya, haah, haah, haah Chiu Heng, aku harap engkau jangan mengacau lebih lanjut Kita toh sama-sama merupakan Sahabat karib yang sudah berlangsung banyak tahun Bagaimana kalau kira bagi kitab Kiam Keng tersebut jadi empat bagian Dan kita masing-masing pihak mendapatkan satu bagian? HMM perkataan semacam ini masih bisa dianggap suatu perundingan yang masuk akal Jawab Ciurit Bong Ketus Lebih baik kita menunggang keledai sambil membaca buku Lihat saja bagaimana nantinya Tong Tian Kau Chu tersenyum sorot matanya perlahan-lahan dialihkan kembali ke atas wajah siang tenglei Menyaksikan imam tua itu Pedang sakti yang menyapu daratan Tionggoan ini segera mendehem ringan lalu tertawa Katanya, meskipun kotak emas itu keras melebih baja dan tidak mempandibacok oleh pelbagai senjata mustika Namun hanya satu benda yang mampu mengalahkan kerasnya kotak emas itu Oh benda apakah itu tanya Tong Tian Kau Chu dengan wajah tercengang? Siang tenglei tersenyum Benda itu bukan lain adalah pedang emas yang pernah kugunakan sebagai senjata andalan Hanya pedang emas yang kecil itu saja yang mampu membuka kotak emas itu Oleh sebab itulah jika kalian ingin mendapatkan kitab Kiam Keng yang berada dalam kotak emas itu dengan gampang dan tanpa membuang banyak tenaga Satu-satunya jalan hanyalah menemukan pedang emas tersebut Setelah ucapan itu diutarakan keluar maka tanpa sadar Tong Tian Kau Chu, Pek Siao Tian serta Chi Urit Bong alihkan sorot meti mereka yang tajam bagaikan pisau menatap wajan Jin Hian, sementara ribuan orang jago lainnya yang berada di empat penjuru juga bersama-sama dialihkan ke atas wajah seng ketua dan perkumpulan Hong Im Wia ini Tua bangka si Jin tiba-tiba terdengar Chi Urit Bong membentak nyaring Ayo cepat kembalikan pedang emas milikku itu Kalau tidak maka engkau bakal mampus di tempat ini tanpa tempat mengubur mayatmu HMM sayang sekali engkau punya hasrat namun tenaga kurang Engkau tak akan mampu mengganggu seujung rambutku Jawab Jin Hian Sinis 00000000000054 Kemarahan Chi Urit Bong benar-benar memuncak dan sukar dikendalikan lagi Diam-diam ia himpun tenaga dalamnya ke dalam telapak Ia bermaksud melakukan suatu sergapan tiba-tiba di kalap Pihak lawan tidak siap Namun Jin Hian sendiri bukanlah seorang manusia tolol Kendatipun di luaran ia tidak nampak siap Bahkan ambil perhatian pun tidak Padahal dalam kenyataannya ia sudah bersiap siaga penuh dan sedikit pun tidak berani bertindak gegabah Jin Heng tiba-tiba terdengar tongtian kacu berkata Sudah belasan tahun lamanya kita gagal untuk mengungkapkan rahasia yang menyelimuti pedang emas tersebut Akhirnya hari ini rahasia mengenai pedang emas itu terungkap juga HMM mungkin hanya tubeng seorang yang mengerti Aku sih tetap tidak mengerti Jawab Jin Hian ketus Tongtian kacu menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak Haah, 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 kenapa sih Jin Heng musti berlagak pilon dan pura-pura bodoh pedang emas itu Merupakan kunci dari kitab pusaka Kiam Keng Tanpa pedang emas itu berarti kitab emas tersebut tak mungkin bisa dibelah Tanpa membelah kotak emas itu Maka kitab Kiam Keng ibarat rembulan di atas permukaan air Bunga di balik cermin Bisa dilihat tidak bisa dijamah Bukankah sama sekali? Tapi tak ada gunanya benar juga perkataan ini pikir Jin Hian dalam hati Bayangkan saja bagaimana tajamnya pedang mustika Boan Leong Teo Kiam Ternyata kotak emas itu sama sekali tidak gumpil atau cedera Dari sini dapat dibuktikan bahwa pedang mustika atau golok mustika biasa Tak mungkin bisa membelah kotak emas itu Setelah termenung sejenak Ia berpikir lebih jauh Pedang emas milikku sudah dicuri orang Bahkan jiwa Bongji pun harus ikut dikorbankan Bila ku ceritakan tentang pencurinya pedang emas ini kepada umum Secuali pembunuh yang telah mencuri pedang itu Orang lain pasti tak akan percaya dengan perkataanku Sebaiknya kalau tidak ku katakan keluar Maka tindakanku ini pasti akan mengusarkan semua pihak Akulah yang bakal jadi sasaran utama kemarahan mereka itu Makin berpikir ia makin bingung tanpa terasa keringat dingin Mengucur keluar membasai tubuhnya Terdengar tongtian kau cu dengan nada dingin perlahan-lahan berkata kembali Karena persoalan pedang emas itu perselisihan antara Jin Heng Paheng Din Chiu Heng berlangsung tiada hentinya Pertarungan secara terang Terangan atau perebutan secara diam-diam berlangsung terus tiada habisnya Keadaan semacam ini bukan saja merusak rasa persaudaraan Dan rasa setia kawan antara sesama umat persilatan Bahkan sangat melemahkan kekuatan kita untuk bersatu padu Bagaimanapun juga persoalan mengenai pedang emas harus dibikin terang hari ini juga Kita tak boleh meniru kegagalan-kegagalan kita yang telah lalu Sehingga jatuh kecundang kembali di tangan lawan Keterangan dan pendapat Tuheng luar biasa dan sangat mengagumkan hatiku Jawab Jin Hian Ketus Sayang seribu sayang Pedang emas miliku itu sudah dicuri orang Karena itu kendatipun Tuheng bicara lebih jauh juga tak ada gunanya Kentut busuk maki Ciu Rit Bong Gusar Sekalipun bocah umur 3 tahun juga tak mempercayai obrolan omong kosongmu itu Naksu membunuh yang sangat tebal melintas di alas wajah Jin Hian Ia berkata dengan suara menyeramkan Tua bangka sialan Kalau engkau tak mempercayai omonganku Lantas engkau mau apa Ciu Rit Bong adalah seorang jago tua yang berwatak berangasan Mendengar tantangan yang kasar ini Kak Kontan Ia naik pitam Tubuhnya siap melakukan tuburkan ke depan Eee nanti dulu nanti dulu cegah Tong Tian Kau Chu Sambil goyangkan lengannya berulang kali Pintu mempunyai satu kelo untuk membuktikan Apakah peristiwa hilangnya pedang emas itu dari Saku Jin Heng Adalah kejadian yang benar atau cuma omong kosong Belaka apa caramu itu Hardik Jin Hian Tong Tian Kau Chu tersenyum Andai kata peiang emas itu masih berada di tangan Jin Heng Dan sana sekali tidak pernah hilang tercuri Kemudian kotak emas ini berhasil didapit kaap pula oleh Jin Heng Dan ilmu silat mahasakti dari malaikat pedang Giko didapatkan juga oleh Jin Heng Maka berbicara sampai di sini Ia tertawa dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya Maka sepasang metu Tung Heng akan berubah merah karena iri Bukan begitu sambung Jin Hian dengan seram Tong Tian Kau Chu tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 ha'ah Pintu sih belum tentu bermata merah Cuma pada waktu itu ilmu silat yang Jin Heng miliki akan menjadi nomor satu di kolong langit Pintu sekalian tidak akan mampu mengejar ketinggalan itu Hal ini menyebabkan Jin Heng sekalipun berhasil mendapatkan ilmu Tapi kehilangan teman Bukankah kejadian ini sangat tidak berharga bagi Moha M.M sempurna amat Jalan pikiran Tung Heng E.J Jin Hian sambil mendengus dingin Setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Menurut pengelihatan T.O. Heng Bagaimana K.R. yang terbaik untuk memecahkan masalah ini Tong Tian Kau Chu tertawa Dengan sikap yang santai Ia menjawab Menurut pendapatin T.O. yang bodoh Kalau T.O. Heng sudah kehilangan pedang emas itu Kendatipun kotak emas ini berhasil kau dapatkan juga sama sekali Tak ada gunanya Untuk membuktikan bahwa peristiwa hilangnya pedang emas itu dicuri orang Bukan berita isapan jempol Belaka Pinca persilahkan Jin Beng untuk segera mengundurkan diri dari perebutan kotak emas ini Betul teriak C.O. Rit Bong dengan suara keras Tua bangka si Jin jika engkau masih mengincar kotak emas itu Maka itu berarti bahwa peristiwa hilangnya pedang emas karena dicuri orang adalah berita kosong belaka Siapa tahu berita tentang kematian putramu juga merupakan berita sensasi belaka Karena amat mendongkol bercampur marah Jin Hian tertawa keras Paras mukanya berubah jadi hijau membesi Bagus-bagus-bagus jeritnya dengan suara lengking Aku orang si Jin akan segera mengundurkan diri dari perbuatan kitab Kiam Keng Akan kulihat bagaimana caranya kalian akan membagi kotak emas tersebut Tong Tian Kau Chu seketika alihkan sorot matanya menyapu sekejap para jagor di sekeliling karena Setelah itu ujarnya Pek Heng, pedang emas itu sudah lama lenyap tak berbekas untuk beberapa waktu lamanya tak mungkin bisa ditemukan Menurut pendapat pintu lebih baik kotak emas tersebut untuk sementara waktu kita berdua yang menyimpan perkaraan Pek Heng sedikit pun tidak salah jawab Pek Xiao Tian dengan suara tawa Tong Tian Kau Chu kembali tersenyum Pek Heng adalah satu-satunya orang yang pernah membaca isi catatan kitab pedang Kiam Keng Bukui secara komplit Asal engkau suka meneliti dan mempelajari isinya dengan seksama kendati pun tak bisa disebut Orang paling lihai di kolong langit Paling sedikit engkau bisa melatih diri hingga mencapai tarafil musilat yang pernah dimiliki siang Si Chu, aku rasa kitab Kiam Keng ini sudah tidak memiliki banyak kegunaan lagi bagimu Kalau memang begitu bayarlah aku saja yang menanggung resiko dengan menyimpan kotak emas ini untuk sementara serupet Xiao Tian cepat Ia segera maju ke depan dan hendak pungut kotak emas itu Huuu jangan mimpi di siang hari bolong bentak Ciu It Bong sambil melepaskan satu pukulan Pek Xiao Tian melancarkan satu pukulan juga untuk pukul mundur angin pukulan dari Ciu It Bong Sambil tertawa dingin katanya Tua bangka yang sudah cacat engkau berani menghalangi persoalan yang telah diputuskan bersama oleh orang-orang dari Tong Tian Kau dan Hang In Hwi Ye HMM rupanya engkau sudah bosan hidup Heeh, 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 tua bangka si Pek Kalau engkau dilahirkan oleh ibumu dan dibuat oleh bapakmu Maka sekarang sepantasnya berani berdua satu lawan satu dengan diriku sebelum mati Jangan berhenti, ini hari juga kita tetapkan siapa yang berhak untuk hidup lebih jauh Pek Xiao Tian tidak langsung melayani tantangan dan Ciu It Bong itu dalam hati ia berpikir Catatan kitab peding kiam keng bukui benar-benar merupakan kunci dasar dari suatu ilmu silat tingkat tinggi Hoa Tian Hang bocah keparat itu hanya sempat mendengar beberapa patah kata saja kehebatan ilmu pedangnya telah berlipat ganda Sayang aliran ilmu silat yang ku pelajari jauh berbeda dengan kunci ilmu silat tersebut hingga untuk beberapa waktu tak mungkin bisa menghisap kebaikan dan manfaatnya Kalau tidak binatang tua yang sudah cacat ini pasti akan kubereskan dulu riwayat hidupnya Berpikir sampai di sini, ia merasa mendongkol bercampur gusar sorot matanya segera dialihkan ke arah siang teng leh dan berkata dengan suara ketus Baik pedang emas maupun kotak eras itu pernah bersama-sama jatuh ke tanganmu Mengapa engkau tak ambil keluar kitab kiam keng tersebut kejadian ini benar-benar mencurigakan sekali Betul teriak ciulit bongkula, tua bangka si siang Sebetulnya permainan setan apakah yang sedang kau lakukan siang teng leh tersenyum Aku hanya melatih catatan ilmu pedang kiam keng bukui Sejak kalian berempat sudah tidak mampu menangkan diriku Apa gunanya melatih ilmu silat yang jauh lebih tinggi paras muka tongtian kau cu Pek siau tian, jin hian serta ciulit bongkula segera berubah jadi merah padam Bicara sesungguhnya dalam kenyataan memang terbukti begitu Maka tak seorang pun di antara keempat orang itu yang buka suara Diam-diam Pek siau tian berpikir Jika ilmu silatnya berhasil dilatih hingga mencapai taraf yang begitu tingknya Seseorang memang tidak terburu nafsu untuk melatih isi dari kitab kiam keng Mungkin apa yang diucapkan ada benarnya juga berpikir sampai di situ Ambisinya untuk mendapatkan kitab pusaka kiam keng mungkin besar Tapi dia pun tahu bahwa tian ik cu maupun jin hian sekalian tak akan berhati sosial Dengan menyerahkan kitab pusaka itu untuk dimiliki sendiri Untuk menyelesaikan pertikaian tersebut Hanya ada satu jalan saja yang dapat ditempuh Yaitu penyelesaian dengan jalan kekerasan Terdengar tongtian kau cu berkata Pek heng, engkau pernah menjebloskan ciu heng ke dalam penjara selama 10 tahun lamanya Jika kitab pusaka kiam keng itu disimpan olahmu tentu saja ia tidak akan terima Melihat imam tua dari perkumpulan tongtian kau itu berusaha mengungkit soal lama Pek siau tian segera tertawa dingin Heeh, 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 kalau memang begitu biarlah kitab kiam keng tersebut Untuk sementara waktu disimpan oleh tu heng baiklah Pinto sebagai tuan rumah memang sudah sepantasnya untuk memberikan bantuan kepada siapapun Ia kebaskan ujung bajunya dan mengulung kotak emas yang berada di atas tanah Tiba-tiba jin hian berteriak deugan suara menyeramkan Barang siapa berani mengambil kotak emas itu Maka dialah yang telah mencuri pedang emas dan dia juga yang setelah mencelakai jiwa putraku Semua saudara dari perkumpulan Hong Im Huiye akan bersama-sama bikin perhitungan dengan dirinya Kami tak akan memperhitungkan mana hitam mana putih sebelum salah satu pihak hancur Pertempuran tidak akan dihentikan Paras muka tongtian kau berubah hebat Serunya dengan gusar Jin Heng, kita semua adalah orang-orang yang sudah punya umur Jika engkau menerfitnah belaka, jangan salahkan kalau Pinto tak mampu menahan diri lagi Jin Hian tertawa dingin Heeh, 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 yang bisa menahan diri harus menahan diri Yang tak bisa menahan diri pun harus menahan diri Dari balik barak di tepi gelanggang Tiba-tiba berkumandang keluar suara teriakan Hian lengcu yang amat nyaring Dalam pertikaian mengenai kitab pusala kiam teng Perkumpulan kami mengundurkan diri tenaga dalam yang dimiliki imam tua ini Sekar diukur dengan kata-kata Walaupun hanya sepatah kata yang ringan Namun semua orang yang hadir dalam lembah itu Merasakan bahwa ucapan tersebut seakan-akan dipancarkan dari sisi tubuh mereka Begitu nyaring dan tajam hingga kelihatannya seolah-olah sama sekali tidak menggunakan tenaga Hoa Hujin memang sudah tahu kalau imam tua itu adalah seorang musuh tangguh Kini setelah mendengar ucapannya yang nyaring maka tanpa sadar kewaspadaannya makin dipertingkat Dalam pada itu, Tong Tian Kacu yang berada di tengah gelanggang mula-mula tertegun Kemudian ia berpikir lebih jauh Benar juga perkataan dari Paman Guru Perduli siapa yang mengambil kotak emas itu Toh kotak tersebut hanya disimpan untuk sementara waktu Bila mana ada minat selesai pertemuan besar ini Toh masih ada banyak keempatan untuk merampasnya kembali Karena berpikir demikian Maka ia segera ulapkan tangannya sambil berseru Perkumpulan Tong Tian Kau mengundurkan diri dari perbuatan kotak emas tersebut Siapa ada kegembiraan silahkan untuk mengambilnya Mendengar seruan tersebut, Ciurit Bong berusaha untuk merampas kotak emas itu Tapi Pek Xiao Tian yang berdiri lebih dekat segera putar pergelangan melepaskan satu babatan kilat Kedua orang jago itu secepat kilat saling bertempur sebanyak tiga gebrakan Siapapun tak berani menggunakan tenaga yang berlebihan Karenanya setelah lewat tiga gebrakan mereka berhenti dengan sendirinya Terdengar Jin Hian berkata dengan suara dalam Tua bangka Si Chiu Engkau tidak lebih hanya setan gentayangan yang berdiri sendiri Kitab pusaka Kiam Keng tersebut tidak mungkin bisa terjatuh ke tanganmu Menurut penglihatan aku orang Si Jin Lebih baik benda itu untuk sementara waktu disimpan oleh manusia yang punya rumah dan harta saja Ia tertegun Ciurit Bong mendengar perkataan itu Ia tahu yang dimaksudkan orang yang punya rumah dan harta bukan lain adalah Pek Xiao Tian Tapi ia tak habis mengerti mengapa secara tiba-tiba Jan Hian bisa berubah pikiran dan memutuskan begitu Sudah tentu Pek Xiao Tian sendiri pun tahu Kendatipun kotak emas tersebut berhasil didapatkan olehnya Namun persoalan belum beres sampai di situ saja Sekalipun begitu setelah kitab pusaka berhasil didapatkan Ia tak sudi melepaskannya dengan begitu saja Ujung bajunya dikebas ke muka dan kotak emas itu sudah terjatuh ke tangannya Sepasang matu Ciurit Bong berapi-api dan hampir saja melotot keluar Tapi ia tahu bahwa anggota perkumpulan Sim Kie Pang banyak sekali jika Tong Tian Kau Chu dan Jin Hian Tidak menghalang-halangi usaha itu maka dengan andalkan kekuatannya seorang bukan tandingan dari Pek Xiao Tian Oleh karena itulah meskipun dengan metel terbelalak ia saksikan Pek Xiao Tian mengambil kotak emas itu Namun sendiri tak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba terdengar Tong Tian Kau Chu berseru kembali dengan suara lantang Siang Sichu masalah kitab pusaka Kiam Keng sudah lewat dan teka teki yang menyelimuti pedang emas juga sudah selesai Sekarang masih ada urusan lagi yang hendak kau utarakan Siang Teng Le tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 urusan yang masih tertinggal hanyalah membalas dendam untuk menyelesaikan sakit hati yang masih tersisa Tidak sorot matanya segera dialihkan ke arah muridnya yang berada di samping Sambungnya lebih jauh Kalian segera atur barisan pedang dan mintalah petunjuk dari beberapa orang Kiam Puei Tu Tecu sekalian mentaati perintah dari suhu Jawa Penam orang pemuda berpakaian ringkas itu sambil memberi hormat Dua orang di antaranya buru-buru mendorong kereta beroda itu menghantar Siang Teng Le mendekati mimbar kehormatan Kemudian mereka ikut maju ke tengah gelanggang Enam orang menempati posisi yang berbeda Dalam waktu singkat mereka sudah mengurung tiga orang pemimpin diri tiga kekuatan besar serta ciurit bong di tengah kepungan Tong Tian Kau Chu sekalipun saling berpandangan sekejap lalu tertawa terbahak-bahak Empat orang itu merupakan gembong iblis yang menguasai suatu bagian dunia Barisan yang dibentuk oleh Siang Teng Le di hadapan mereka ini tentu saja amat menggelikan hati orang-orang itu Ciwit bong yang beratak paling berangasan segera menuding salah seorang pemuda di hadapannya sambil berseru Siang Teng Le, engkau hendak suruh enam orang bocah ingusan itu uatuk membunuh kami empat orang tua bangka Siang Teng Le tertawa Aku memang mempunyai niat untuk berbuat begitu tapi seandainya gagal aku harap kalian semua jangan menertawakan HMM Aku tidak percaya bentak Ciwit bong Ia putar telapaknya dan segera melepaskan satu pukulan dasyat ke arah seorang pemuda berpakaian ringkas yang berada di sampingnya Pemuda itu membentak nyaring dia ayun tangannya dan serentetan cahaya parak segera meluncur ke depan balas menyergap tubuh Ciwit bong Meskipun serangan dilepaskan belakangan tapi tiba lebih awal kedahisatannya benar-benar menganggumkan Ciwit bong terperanjat, ia segera mengetos tenaga dan melayang beberapa dipa ke samping Terdengar serentetan bentakan keras memenuhi angkasa, enam orang pemuda berpakaian ringkas itu dengan cepat menggerakkan tubuh mereka mengitari arna, makin berputar Gerakannya semakin cepat sehingga akhirnya yang nampak hanyalah kilatan-kilatan cahaya parak yang menggulung ke tempat orang itu Pes Yautian mengernyitkan sepasang alis matanya yang putih dalam hati ia berpikir Yang datang pasti tidak membawa maksud baik, yang bermaksud baik tidak akan datang Kalau tua bangka si siang itu tidak yakin bisa menangkan pertarungan ini Tak mungkin ia berani muncul kembali dalam daratan Tionggoan untuk jual kejelekan bahkan menghantar pula jiwanya Kotak emas itu mengandung racun keji dan tak mungkin bisa disimpan dalam saku Karena ia berusaha untuk mengundurkan diri ke dalam barak serta menyembunyikan benda tersebut Dengan cepat ia lepaskan bajunya dan membungkus kotak emas itu kemudian dipindahkan ke tangan kiri dalam keadaan demikian ia langsung menerjang keluar dari kepungan Bentakan nyaring berkumandang di angkasa, serem tetan cahaya perak bagaikan seekor naga berputar di angkasa tiba-tiba mengancam dadanya Peksiautian merasa amat terperanjat, pikirnya, benarkah kawanan bocah ingusan itu sudah berhasil mendapatkan seluruh warisan dari siang tenglei sungguh lihai serangan itu Ia mengagus ke samping dan melancarkan sebuah pukulan balasan Cahaya perak itu mundur kembali ke belakang sesudah mencapai tengah jalan, baru saja Peksiautian tertegun Mendadak hawa pedang yang menyengat badan sudah mengancam punggungnya, ketika ia berpaling sebuah cahaya perak telah berada di depan mata Diam-diam tongtian kau cu yang menyaksikan kejadian itu merasa terkesiap, pikirnya, cepat sekali gerakan pedang bocah itu, ibaratnya naga sakti yang kelihatan kepala tak nampak ekornya, sukar diraba oleh siapapun Belum habis ia berpikir, cahaya perak menyambar tiba dan amat menyilaukan mata, ia merasa datangnya sergapan dari belakang yang sangat lihai Buru-buru imam tua itu loncat maju ke depan untuk menghindarkan diri dan ancaman pedang itu Dengan tingkat kedudukan beberapa orang itu, sebenarnya mereka segan untuk melayani beberapa orang pemuda ingusan tersebut Akan tetapi setelah enam orang pemuda berpakaian ringkas itu membentangkan barisan pedangnya Seketika itu juga seluruh harna dipenuhi oleh cahaya perak yang menyilaukan mata Desiran angin tajam menyambar silih berganti Hal ini memaksa peksiautian berempat mau tak mau terpaksa harus melakukan perlawanan Baik tongtian kau cu maupun peksiautian mereka berdua sama-sama mempunyai pikiran untuk meloloskan diri dari kepunggan barisan pedang kecil itu Dan kemudian akan memerintahkan anak buahnya untuk menggantikan kedudukan mereka Siapa tahu terjangan yang mereka lakukan beberapa kali semuanya mengalami kegagalan total Ken dati pun sudah dicoba dengan care apapun terjangan tersebut masih tetap gagal Berada dalam kepunggan enam orang pemuda itu, walaupun tongtian kau cu sekalian tak mampu menerjang keluar Dari kurungan itu, mereka pun tak bisa berteriak pula untuk memerintahkan anak buah mereka yang ada di luar barisan untuk menyerang secara serentak Karena itulah untuk beberapa saat lamanya terpaksa mereka harus melangsungkan pertarungan sengit dalam barisan tadi Haruslah diketahui bagaimanapun lihainya suatu barisan Meskipun orang yang terkurung dalam barisan itu mengalami keadaan yang kritis dan berbahaya Tapi dilihat dari luar barisan maka pertarungan itu hanya berlangsung secara datar dan biasa saja Karena itulah tongtian kau cu berempat yang sedang bertempur sengit kendati pun mereka sudah mengerahkan hampir segenap kekuatan yang dimiliki Tapi bagi orang-orang yang ada di luar barisan kecuali beberapa orang yang mengerti akan ilmu barisan Rata-rata berpendapat bahwa tongtian kau cu sekalian sengaja sedang mempermainkan lawannya dengan tujuan untuk mengamati perubahan-perubahan dalam barisan itu Kemudian baru menghancurkan dalam sekali serangan Siapapun tak ada yang menyangka kalau empat orang gembong iblis yang tersohor akan kelihayannya itu sebetulnya sudah terkurung rapat oleh beberapa orang pemuda ingusan yang tidak bernama sama sekali Bagaimanapun juga keempat orang itu adalah kawakan yang sangat berpengalaman Sudah banyak pertarungan besar atau pertarungan kecil yang mereka hadapi Setelah bertempur beberapa saat mereka berhasil menemukan sumber kelihayan dan ilmu barisan itu Mereka tahu bahwa enam orang pemuda itu memiliki ilmu silat yang amat lihai Jika mereka bermaksud meloloskan diri dari kepungan barisan itu dengan jalan jujur Maka hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat susah Setelah mereka berempat dapat menyaksikan keadaan yang sebenarnya dengan cepat perhatian dan konsentrasinya dipusatkan jadi satu untuk mengamati perubahan-perubahan barisan pedang itu Selain daripada itu, mereka pun mulai mengamai gerakan ilmu pedang dari beberapa orang pemuda tersebut Setelah keempat orang itu menenangkan hatinya, daya pukulan yang dilepaskan pun berlipat ganda Enam orang pemuda itu seketika merasakan daya serangan yang dilancarkan pihak musuh Makin berat mereka tak dapat melakukan terkaman dan terjangan lagi seperti keadaan permulaan tadi Pemuda yang menjadi pimpinan dalam barisan itu segera menyadari pula akan keadaan tersebut Ia segera membentak nyaring dan dalam waktu singkat keadaan kembali terjadi perubahan Sepasang mata peksiautian yang tajam mengikuti terus perubahan barisan itu dengan seksama Ia lihat keenam orang pemuda itu berputar mengitari barisan dengan langkah yang teratur Mereka selalu menyergap dan menyerang dari lingkaran luar dalam mayunan tangan cahaya perak Segera meluncur datang dan gerakan tubuh beberapa orang itu pun ikut berputar mengikuti kilatan cahafa perak tadi Berhubung cepatnya gerakan dan barisan yang selalu berputar Maka sekilas pandangan keadaan tersebut bagaikan beberapa ekor naga perak yang sedang berputar mempermainkan empat orang korbannya yang ada di tengah kepungan Ilmu barisan itu luar biasa sekali dan indah dipandang Empat orang yang terkepung merasakan jantung mereka berdebar keras Dengan andalkan ilmu silat mereka yang lihai dan pengalaman yang luas Untuk sementara waktu keselamatan mereka masih dapat terjamin karena itu siapapun Tidak ingin menempuh bahaya untuk menerobos keluar dari kepungan Ciwi Siancu yang berada dalam barak segera dibikin terpesona oleh pertarungan itu Ia lihat enam orang pemuda itu bertempur sambil berputar Pedang barak mereka berputar dan berkelebat selalu mengancam tempat-tempat penting di tubuh lawan Sebaliknya tongtian kaucu sekalian mematahkan setiap arcaman datang Kadang kalah maju kadang kalah mundur Kedua belah pihak seolah-olah tidak menyerang sepenuh tenaga dan pertarungan itu tidak mirip pertarungan matematikan Hal ini lama-kelamaan mencengangkan hatinya Diam-diam ia lantas mencowel ujung baju Hoa Hujin Bisiknya dengan lirih Hujin, kalau pertarungan tersebut harus dilangsungkan dalam keadaan seperti ini Bagaimana mungkin dendam sakit hatinya bisa terbalas Kalau dikatakan beradu lenaga dalam rasanya persiautian Sekalian pasti tak akan lebih lemah dari beberapa orang pemuda itu Bukan Hoa Hujin termenung sebentar Kemudian jawabnya Kesaktian dari barisan pedang itu memang amat luar biasa Sekali memandang siapapun akan tahu bahwa barisan itu memiliki asal-usul yang luar biasa Namun perkataanmu ada benarnya juga Bila hendak mengandalkan tenaga dalam dari ke-6 orang itu untuk melukai jiwa pek siautian Sekalian rasanya Kher ini masih sukar untuk diwujudkan Aku benar-benar tidak habis mengerti apa maksud dan tujuan dari siang lociam poe Untuk melakukan kesemuanya itu tiba-tiba terdengar tongtian kacu berseru keras Siang si cu, barisan pedang ini memang luar biasa sekali Bolehkah aku mengetahui nama diri ilmu barisanmu ini? Pada waktu itu siang tong le sedang pusatkan seluruh perhatiannya Untuk mengikuti jalannya pertarungan di tengah gelanggang Mendengar pertanyaan itu ia tertawa dan menjawab Ilmu barisan ini merupakan ilmu warisan dan malaikat pedang Giko Dan dinamakanlah kliongitian kiam tin atau barisan pedang 6 naga terbang di langit Sayang tenaga dalam yang dimiliki murid-muridku masih terlalu cetek Sehingga tak mampu menunjukkan kelihayan yang sebenarnya Jin Hian yang mendengar perkataan itu Diam-diam berpikir dalam hati kecilnya HMMM, untung empat orang tua bangka bersama-sama terjerungus dalam barisan ini Kalau cuma seorang diri Entah apa yang terjadi Pek Siao Tian pun sedang berpikir di dalam hatinya Jangan dikata daya serangan belum mencapai sebagaimana mestinya Sekalipun engkau hendak tukar kitab kiam keng Dengan keenam orang bocah itu pun dengan sukarlah akan kulayani Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya Mendadak telinganya berhasil menangkap serentetan suara yang amat lembut dan sukar Dibedakan dengan suara lainnya Suara itu begitu lembut dan halus seakan-akan ada dan seakan-akan tidak Hal ini membuat Pek Siao Tian sendiri tak dapat membedakan Apakah suara itu berasal dari telinganya atau muncul dari dalam hati Ia adalah seorang jago tua yang sangat teliti Setelah menemukan tanda yang mencurigakan Sudah tentu ia tak sudi melepaskannya dengan begitu saja Ia segera pusatkan seluruh perhatiannya untuk mencari sumber dari suara itu Tiba-tiba terdengarlah pemuda yang memimpin barisan itu membentak keras Dalam sekejap melebarisan itu berputar dengan cepatnya Cahaya parak menyilaukan mata Hawa desilan tajam memekikan telinga Hal ini memaksa Tong Tian Kau Chu sekalian terpaksa harus memperketat serangan mereka untuk membela diri Dalam waktu singkat, pertarungan yang berlangsung di tengah gelanggang telah mencapai pada puncaknya Enam orang pemuda itu putar pedangnya sambil melancarkan serangan bertubi-tubi Keadaan makin seru Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata Tegas Yao Tian yang harus meayani serangan musuh dengan tangan kanan memegang kotak emas Dengan tangan kiri terpaksa harus pusatkan kembali perhatiannya untuk bertempur Dengan begitu sumber dari munculnya suara aneh itu pun makin sulit ditemukan Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menak ketua perkumpulan Sin Kie Pang ini Pikirnya, keadaan yang kuhadapi pada hari ini sungguh aneh Andai kata tujuan kedatangan dari Siang Teng Le untuk membalas dendam Maka ia tak akan menyerahkan kitab pusaka Kiam Keng kepada musuhnya dengan begitu saja Bagaimanapun aku toh sudah pernah membaca isi catatan pedang Kiam Keng bukui secara lengkap Kendatipun kitab Kiam Keng ini harus musnah juga Tak apa yang penting jiwaku harus selamat Aku harus bertindak dengan lebih berhati-hati Ketika berpikir sampai di situ Pemuda yang memimpin barisan kebetulan sedang berputar ke hadapan mukanya Tegas Yao Tian segera membentak keras Ia gunakan kotak emas itu sebagai senjata rahasia Dan segera disambit ke arah depan Sementara tubuhnya ikut menerjang ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan Pemuda itu merasa terkesiap Buru-buru pedang peraknya diputar untuk menangkis sambitan tadi Teraang benturan nyaring yang menimbulkan percikan bunga api muncul di angkasa termakan oleh tangkisan pedang Seng pemuda, kotak emas tadi segera mencelat kembali ke arah ciurit bong Mundur tiba-tiba terdengar siang tenglei membentak dengan suara keras Sejak keempat anggota badannya lumpuh dan tak dapat dipergunakan lagi Tenaga dalam yang dimiliki siang tenglei mengalami kemerosotan yang hebat Bentakan yang muncul dari pusar ini berkumandang di angkasa dan jauh menembusi awan Begitu dasyat dan kerasnya membuat semua orang merasakan telinganya mendengung keras Bentakan tadi menggunakan sejenis ilmu sesat yang disebut wahyat hoopekikan pembawa maut Ilmu sesat itu merupakan selatu ilmu rahasia dari perguruan sengsut hoi yang tidak pernah diturunkan kepada siapapun Setelah siang tenglei menderita kalah di daratan Tionggoan dan kembali ke wilayah si ih Dengan sebuah kaskutang berserat emas yang tahan api dan tahan bacokan Serta sebuah senjata kaitan kumala yang amat berharga Ia mengajak iblis tua ketua perguruan sengsut hoi untuk melakukan barter dengan ilmu tadi Iblis tua dari perguruan sengsut hoi adalah seorang manusia yang rakus, melihat mustika Kedua kalinya ia tahu bahwa siang tenglei adalah orang wilayah si ih yang memusuhi umat perselatan di daratan Tionggoan Hal ini sesuai dengan kehendak hatinya, karena itu barter tersebut disetujui dan ilmu pekikan pembawa maut pun diturunkan kepadanya Ilmu pekikan pembawa maut merupakan kepandayan sakti yang setaraf dengan ilmu sem cing hoi arit li dari kalangan agamatsu Atau ilmu pekikan singa dari kalangan buddha hanya saja kepandayan ini lebih keji dan telengas Siang tenglei menghimpun tenaga dalamnya dan mementak dengan ilmu sesat pekikan pembawa maut itu Tujuannya ialah untuk menyerang empat orang musuh bebu yutan yang sedang bertempur di tengah gelanggang Tongtian kacu dn pek sioutian sekalian yang sedang bertempur seketika itu juga merasakan gendang pelingannya jadi amat sakit Dalam waktu singkat isi perutnya terbalik ia merasa amat muah dan darah panas seperti mau keluar Keempat orang itu adalah jago-jago kawakan yang memiliki pengalaman sangat luas Setelah berpikir sebentar mereka segera mengetahui bahwa isi perut sudah terluka terserang oleh pekikan lawan Dalam waktu singkat keempat orang itu menunjukkan reaksi yang berbeda-beda Pe sioutian dan jinhian bersama-sama meluncur ke arah mulut lembah dengan harapan bisa menjebolkan lingkaran pengepungan Sedangkan Tongtian kacu dan ciurit bong bersama-sama loncat ke tengah udara dengan harapan bisa melewati batok kepala beberapa orang pemuda itu dan kabur keluar barisan Pada saat yang bersamaan ketika enam orang pemuda itu mendengar gurunya mengeluarkan pekikan pembawa maut Bukannya menubruk ke dalam arna untuk melukai lawan Sebaliknya mereka malah mengundurkan diri ke samping arna Pedang parak di tanahan mereka berputar kencang melindungi bagian-bagian penting di seluruh tubuhnya Semua kejadian itu berlangsung pada saat yang hampir bersamaan Keempat orang gembong iblis ini sama-sama cekatannya Begitu merasa isi perutnya sudah terluka mereka segera berusaha menorobos keluar dari kepungan Sementara itu kotak emas yang terpental ke udara oleh tangkisan pedang parak pemuda itu baru saja meluncur jatuh ke bawah Ciwit bong yang kebetulan berada di sampingnya Sewaktu menyaksikan kotak emas itu berada kurang lebih 45 di pada sisinya Dengan sebat menyambarnya dan dicekal dalam genggaman Meskipun tangannya bergerak menyambar kotak namun gerakan tubuhnya yang sedang meluncur ke depan meskipun tidak terganggu Siapa tahu baru saja kotak emas itu terjatuh ke dalam genggaman Ciwit bong tiba-tiba terjadilah suatu ledakan yang mahadasyat Belam percikan cahaya api menyebar keempat penjuru Asap hitam yang tebal membumbung tinggi ke angkasa Diiringi pecahan logam Daerah sekeliling tempat itu semuanya terbungkus oleh jilatan api Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian Hancuran daging dan percikan darah berceceran di atas tanah Membuat pemandangan di sekitar sana sampak mengerikan sekali Peristiwa yang berlangsung di tempat itu benar-benar mengejutkan hati Pemandangannya menyeramkan membuat bulu kuduk pada bangun berdiri Ciwit bong yang membawa kotak emas itu mati dengan tubuh hancur berantakan Mayatnya tersayat-sayat dan tidak dapat ditemukan lagi Tong Tian Kacu yang berada di sampingnya kehilangan kaki kirinya sebatas paha Kaki kanannya sebatas lutut Sepasang kaki imam tua ini hancur tak tertolong lagi Sedang Jin Hian kehilangan lengan kanannya sebatas bahu Yang paling beruntung adalah Pek Xiao Tian Ia hanya menderita luka pada punggung dan tengkuknya Sementara keempat anggota badannya masih utuh dan jiwanya sama sekali tidak terancam Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata Sejak siang Teng Lei mengeluarkan pekikan pembawa mautnya Kemudian empat jago lihai yang sedang bertempur melarikan diri terbirik-birit Para jago yang berada di dalam barak sudah dibikin terperanjat dan sama-sama bangkit berdiri Menanti kotak emas itu meledak dan terjadilah peristiwa yang lebih tragis Semua orang semakin tertegun karena kagetnya Suasana hening untuk sesaat lamanya Menanti Tong Tian Kau Chu, Pek Xiao Tian dan Jin Hian Roboh terkapar di atas tanah Suasana jadi kalut Pesoh Gia pertama-tama yang menangkis sambil menerjang ke tengah gelanggang Disusul para jago dari pelbagai golongan pun menerjang ke dalam gelanggang Jeritan dan teriakan bercampur baur membuat suasana amat riu Hoa Hu Jin yang menyaksikan peristiwa itu merasa amat terperanjatia Segera ulapkan tangannya dan menerjang masuk ke dalam gelanggang lebih dahulu Chiu Tian Hao, It Sim Hua Sio, Chu Im Tai Su, Sumati Yang Ching dan sekalian jago dan golongan lurus dengan cepat membuntuti dari belakang dan melindungi keselamatan Siang Teng Lei beserta anak muridnya Pada waktu yang bersamaan Hing Leng Chu, Pia Leng Chu serta Ching Leng Chu dari perkumpulan Tong Tian Kau Dengan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat telah menerjang pula ke dalam gelanggang Rupanya mereka hendak membereskan dulu jiwa Siang Teng Lei beserta anak muridnya Tetapi setelah menyaksikan Hoa Hu Jin sekalian bergerak pula ke situ dengan cepat mereka batalkan niatnya itu Kutungan lengan, kutungan kaki dan hancuran daging berceceran di atas tanah Darah segar mengalir bagaikan sungai Sekali memandang keadaan di tengah gelanggang benar-benar mengerikan sekali membuat bulu kuduk semua orang pada bangun berdiri Tiga orang imam tua dari perkumpulan Tong Tian Kau tiba dulu di tempat kejadian Ching Leng Chu segera membopong tubuh Tong Tian Kau Chu Ia lengcu menotok seluruh jalan darah penting di sekeliling kakinya yang kutung hingga darah seketika berhenti mengalir Hoa Hu Jin yang menyaksikan ketepatan dan kehebatan imam tua itu dalam melepaskan totokan Benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan Diam-diam ia merasa kagum Sorot matanya segera dialihkan ke arah Siang Teng Lei Paras muka jago lihai dari wilayah Siih ini berubah jadi hijau membesi Sepasang matanya terpejam rapat dan ketika itu dia sedang mengatur pernafasan Melihat keadaan tersebut, dalam hati kecilnya perempuan itu lantas berpikir Ternyata penggunaan ilmu pekikan pembawa mautnya persis seperti tenaga pukulan Sewaktu dipergunakan pula selembar jiwa sendiri dalam pada itu Terdengarlah Tong Tian Kau Chu berbisik dengan suara terbata-bata Su Siok bertiga luka pada Sepasang kakiku tidak menjadi soal tecu sudah terkena pekikan pembawa maut dari iblis tua Seng Sut Hai Aku mengerti jawab Hiang Leng Chu dengan suara berat Ia tempelkan telapak tangannya di atas punggung Tong Tian Kau Chu Kemudian sambil berpaling hardiknya Semua anggota perkumpulan Tong Tian Kau segera mengundurkan diri ke dalam barak Jaga tata tertib dan jangan kalut mendengar teriakan itu Para anggota perkumpulan Tong Tian Kau secara tertib Segera mengundurkan diri ke dalam barak Ching Leng Chu sambil membopong Tong Tian Kau Chu pun ikut mengundurkan diri ke dalam barak Di pihak lain, orang-orang dari perkumpulan Xen Kie Pang serta Hang Im Hwe Masing-masing telah menolong pemimpin mereka Meskipun Jin Hiang kehilangan lengan kanannya dan punggung Pek Xiao Tian Penuh luka yang merekah Namun keadaan mereka berdua tidak jauh berbeda dengan keadaan dari Tong Tian Kau Chu Meskipun luka luar yang diderita cukup parah Namun tidak sampai memengaruhi keselamatan jiwa Justru luka dalam yang ditimbulkan akibat pekikan pembawa maut Itulah yang mengancam keselamatan mereka Kelompok tiga maha besar dalam dunia perselatan ini adalah perkumpulan-perkumpulan Yang mempunyai tata tertib serta organisasi yang sangat ketat Meskipun pemimpin mereka sudah mendalami musibah yang diluar dugaan Setelah suasana kacau sebentar keadaan pun menjadi tenang kembali Pek Xiao Tian Seria Jin Hian yang secara beruntun telah sadar dari pingsannya Segera menurunkan perintah untuk menarik semua anggotanya kembali ke dalam barak Serta melakukan perundingan lebih jauh Kendatipun begitu, semua anak buah dari Tong Tian Kau, Hang Im Huyai maupun Xin Kie Pang Telah menaruh rasa benci yang bukan kepalang terhadap diri Xiang Teng Lei Mereka semua merasa gusar dan benci Siapapun bermaksud membunuh jago dari wilayah Xi'i itu untuk melampiskan rasa dendam tersebut Di pihak para jago dari kalangan lurus meskipun mereka merasa gembira dan lega Karena pertarungan babak pertama mereka berhasil rebut kemenangan Tapi semua orang pun tahu bahwa peristiwa itu hanya merupakan suatu permulaan belaka Pertarungan berdarah yang sesungguhnya masih berada di belaka Ang Maosya manusia sebangsa Tio Semko sekalian yang berwatak polos dan terbuka kelihatan gembira dan riang Sekali mereka tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Ada yang mengatakan sayang karena pek Xiao Tian tidak sampai mampus Ada yang memaki ciurit bong karena serakah hingga harus menemui ajalnya dalam keadaan mengenaskan pokoknya Suasana amat cerah dan gembira Peristiwa besar yang terjadi di tengah gelanggang boleh dibilang telah menggoncangkan seluruh lembah cubokoh Tapi ada sekelompok manusia lain yang tetap tenang dan bersikap acuh-ta'acuh Mereka bukan lain adalah gerombolan makhluk aneh yang menyerupai sukma-sukma gentayangan itu Yang berdiri tetap berdiri, yang duduk tetap duduk Mereka semua tak ada yang berkutik dari tempat semula terhadap kejadian yang berlangsung di depan matel Tak seorang pun yang ambil peduli Yang lebih hebat lagi adalah bayi yang berada dalam pelukan setan perempuan itu Sambil menghisap puting susu perempuan setan itu Sang bayi masih tidur dengan nyenyaknya seolah-olah sama sekali tidak terganggu oleh suara-suara di luar barak Tiba-tiba dari balik barak sebelah timur muncul seorang pria bermuka putih berjenggot hijau dan berlengan tunggal Para jago di empat penjuru sebagian besar kenal dengan pria berlengan tunggal ini sebagai manusia nomor tiga dalam perkumpulan Hong Imhue Yaitu Petit Siulo atau Malaikat Berlengan Delapan Cia Kim Semua orang mulai bertanya apa gerangan maksudnya munculkan diri di tengah arna seorang diri apa yang hendak ia lakukan Sementara itu Malaikat Berlengan Delapan Cia Kim sudah tiba di hadapan barak yang dihuni para jago dari kalangan lurus Dengan alis berkernyitia berseru ketus Bagaimana apakah harus menunggu sampai diundang oleh aku orang suciah dari dalam barak Para jago dengan cepat melayang keluar sesosok bayangan manusia Dia berlengan tunggal menyoren pedang dan berwajah penuh cambang Orang itu bukan lain adalah musuh bebuyutan dari Cia Kim yakni Ciong Lian Hek 55 Malaikat Berlengan Delapan Cia Kim tertawa dingin Tiada hentinya dengan suara menyeramkan Ia berkata Ciong Lian Hek dendam permusuhan di antara kita sudah mencapai Tingkat sedalam lautan aku rasa tak usah banyak bicara lagi tentang soal ini Mati hidup antara golongan hitam dan putih pun bakal ditentukan pada hari ini Juga karena itu ada baiknya kalau kita tentukan dahulu Siapakah yang berhak untuk hidup lebih lanjut di antara kita Berdua Ciong Lian Hek lintangkan pedangnya di depan dada Dengan serius ia menjawab HMM engkau masih terhitung seorang lelaki sejati manusia bercambang ini memang paling segan banyak bicara Namun setiap patah kata yang diutarakan keluar mempunyai bobot yang sangat berat Haruslah diketahui selama puluhan tahun belakangan ini Hampir boleh dibilang peraturan dalam dunia perselatan sudah lenyap tak berbekas Setiap kali terjadi pertempuran maka seringkali orang mengandalkan jumlah yang lebih besar untuk rebut kemenangan Bahkan seringkali menggunakan kera yang memalukan untuk rebut kemenangan Cia Kim sebagai seorang jago yang menduduki kursi nomor 3 dalam perkumpulan Hong Im Huiye Ternyata bersedia melakukan duel satu lawan satu Tindakannya ini terhitung suatu hal yang boleh dibanggakan oleh setiap orang Maka dari itu pujian dari Ciong Lian Hek tadi menunjukkan bahwa dia pun mengagumi akan sifat lawannya yang jantan Terdengar Cia Kim mendengus dingin Sambil menubruk maju ke depan dia lancarkan sebuah pukulan Nama besar malaikat berlengan 8 betul-betul bukan nama kosong belaka Setelah telapaknya berkelebat ke muka Maka seketika itu juga lengannya itu berubah jadi 7-8 buah 7-8 buah telapak itu menyerang secara bersama-sama Masing-masing mengancam 3 bagian jalan darah penting di tubuh Ciong Lian Hek Menyaksikan datangnya ancaman itu Ciong Lian Hek segera berpikir dalam hatinya Keparat sialan Meskipun sudah kehilangan sebuah lengan Dan ternyata ilmu sila yang dimilikinya malah memperoleh kemajuan yang lebih pesat Ia memang hebat bayangan telapak berkelebat bagai kabut mana yang sungguhan mana yang kosong sukar dibedakan lagi Jika ia ambil tindakan untuk menangkis dan punahkan serangan itu lebih dahulu maka posisinya masih akan terdesak Dalam keadaan begini Ciong Lian Hek segera putar pedangnya menyongsong Datangnya ancaman itu dengan gunakan jurus Yauci Lentian atau sambil tertawa menunjuk langit selatan Pedangnya langsung menusup lipis Cia Kim Jurus serangan ini merupakan suatu gerakan menyerang sambil bertahan Dan penuh mengandung keuntungan bagi permainan pedangnya Kendatipun pukulan telapak dari Cia Kim sangat dahsyat namun karena kalah panjang maka dia pun jadi terdesar malahan Melihat serangannya digagalkan secara mudah Diam-diam malaikat berlengan delapan Cia Kim merasa amat gusar Tubuhnya berkelebat ke depan dan berbalik mengancam rusuk kiri Ciong Lian Hek Mengikuti gerakan telapak tadi badannya ikut menerjang ke muka Dengan keras lawan keras ia berusaha mematahkan pertahanan musuh Ciong Lian Hek bukan orang bodoh Ia segera putar pedang balas menyerang titik kelemahan lawan Jurus demi Jurus dilepaskan secara berantai Serangan dibalas dengan serangan Semua babatan pedangnya ganas dan keji Sedikit pun tidak memberi peluang bagi lawannya untuk menguasai keadaan Sejak bertemu muka Dua orang yang saling bermusuhan ini sudah dipengaruhi oleh rasa dendam kesumat Meti mereka sudah merah membara Karena itu begitu bertempur maka kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya Bukan saja bertempur mengenai ilmu silat merekap pun mengadu semangat Kedua belah pihak sama-sama merupakan orang yang cemerlang dan punya nama besar dalam dunia persilatan Karena saling bersumpah untuk tidak hidup berdampingan membuat pertarungan itu berlangsung jauh lebih seru Dalam pada itu, jalan di belakang barak telah dipenuhi oleh berkelebatnya bayangan manusia Kurir dari kelompok tiga besar saling berhubungan satu sama lainnya Rupanya mereka sedang merundingkan suatu masalah yang besar dan gawat Dalam barak yang dihuni para pendekar dari kalangan lurus pun sedang berlangsung perundingan Untuk menentukan siasat dalam menghadapi pertempuran terakhir Meskipun pertempuran di luar gelanggang berlangsung sengit dan tegang Namun situasi dalam perundingan itu jauh lebih tegang dan serius Tiba-tiba terdengar Ciong Lian Hek membenak keras Dalam sekejap metode siran pedang menderuduru, cahaya tajam berkilauan di angkasa Bayangan senjata berlapis-lapis dan mengurung malaikat berlengan delapan ciukim semakin ketat Terdengar angin pukulan menderuduru, tenaga pukulan yang terpancar keluar dari telapak malaikat berlengan delapan ciukim pun segera tiba makin menghebat Pukulan demi pukulan yang gencar berusaha menembusi kepungan lapisan pedang yang berlapis hingga menyiarkan suara tajam yang memekikan telinga Ilmu silat memang sukar diukur dengan kata-kata Sepanjang hidupnya Ciong Lian Hek selalu meyakinkan permainan pedangnya Sewaktu menemani Hoat Tian Hang berlatih pedang Secara tidak sadar ia telah melatih pula kepandayan sendiri secara tekun dan rajin membuat permainan ilmu pedang Sentuh Tui Hun Tian Hoatnya mencapai puncak kesempurnaan yang tiada taranya Sedang tenaga dalam yang dimiliki pun mendapat kemajuan yang pesat Hal ini membuat daya serangan yang terpancar dalam permainan pedangnya betul-betul mengerikan Di pihak lain, malaikat berlengan delapan ciukim pun sepanjang hidupnya selalu tekun mendalami ilmu telapak Siulo Chiang Hoatnya Intisari dari ilmu pukulan itu sudah dikuasai penuh Ditambah pula tenaga dalamnya yang sudah dilatih selama 20 tahun membuat pukulan-pukulannya sangat terlatih dan sempurna Oleh karena itulah, kendatipun serangan pedang Seng Lo Tui Hun Kiam Hoat dari Ciong Lian Hek amat keci dan telengas namun selalu gagal untuk menembusi perlahanannya Tidak terasi setengah jam sudah lewat Jua orang itu sudah bertempur banyak 300 gebrakan lebih Pertarungan ini merupakan suatu pertarungan yang amat sengit, dengan dem yang telah berlangsung lama, rasa benci yang sedalam lautan memaksa kedua belah pihak merasa tak puas sebelum berhasil membinasakan lawannya Oleh sebab itulah, pertarungan berlangsung semakin lama, keadaan makin seru dan ramai hingga akhirnya kedua belah pihak sama-sama mempertaruhkan keselamat tanjuannya untuk berusaha merubuhkan lawannya Suana dalam barak tiba-tiba berubah jadah sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Semua orang telah mengetahui bahwa salah satu di antara dua orang yang sedang berempur sengit itu pasti ada yang bakal mati Malaikat berlengan delapan ciakin yang terkurung dalam lapisan cahaya pedang Ciong Lian Hek, kelihatan terdesak hebat dan berada di bawah angin Karena itu orang-orang dari perkumpulan Hong Im Huyen merasa jauh lebih tegang dan serius daripada pihak lain Jin Huyen yang kehilangan sebuah lengannya baru saja mendapat perawatan dan menyelesaikan semedinya Setelah meninjau sebentar situasi dalam gelanggang, dengan dahi berkerutia berpaling ke arah Cugoan Kek yang berada di belakangannya sambil berkata Jite, engka segera menantang perang berpura-puralah seperti akan menggantikan kedudukan dari Simte Jika pihak lawan ada yang berani menghalangi maka kita akan utus orang U untuk menghadapi pertarungan itu Seandainya pihak Tong Tian Kau memberi tanggapan atas kejadian itu maka kita korban perang masal dan bergerak sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan Siaw Te terima perintah jawab Cugoan Kek sambil bangkit berdiri Ia keluar dari barak dan menerjang ke dalam gelanggang Hoa Huyen yang membayang-bayangi keadaan gelanggang dari tempat kejauhan, segera berseru dengan suara berat Setelah menyaksikan keadaan tersebut, Simte turun ke gelanggang dan hadang orang itu Sejak tadi Sumatian Ching sudah mengharapkan datangnya perintah, tanpa banyak bicara ia segera terjun ke gelanggang dan menghadang jalan pergi dari Cugoan Kek Ketika Cugoan Kek melihat orang yang muncul untuk menghadapi dirinya adalah pedang semilang nyawa Sumatian Ching hatinya terjelos Tapi rupanya perku Wipilan Hong Imwia sudah punya rencana, baru saja pemuda Sumat terjunkan diri dengan cepat Yan Sanit Khoai pun terjun pula ke dalam gelanggang Tio Semkoh yang menyaksikan tindakan musuh jadi naik pitam ia ketukan tongkat besinya ke atas tanah dan siap terjun ke dalam gelanggang Hoa Huyen segera menarik lengan bajunya sambil berbisik Pihak lawan berjumlah sangat banyak sedangkan kekuatan kita sedikit sekali bila mana keadaan tidak terlalu memaksa lebih baik menghemat tenaga Sementara pembicaraan itu masih berlangsung, Sumatian Ching telah meloloskan pedangnya dan menyeneril senjata itu dengan sentilan jari Cahaya hijau berkilauan diiringi suara dentingan yang memekikan telinga terhadap kehadiran musuh dari arah depan ia sama sekali tidak memandang barang sekejap pun Dhafri pergelangan tangannya, Yan Sanit Khoai melepaskan pula gelangnya yang bercahaya hitam Dengan tangan dikepalkan dan menyelang di depan dada ia melirik sekejap ke arah Cugo Anke Orang kedua dari perkumpulan Hong Imwe itu mengerti apa yang dimaksudkan sahabatnya Ia segera membentak Keras, tubuhnya menerkam ke depan sambil melepaskan satu pukulan yang maha dasyat Paras muka Sumatian Ching menunjukkan sikap menghina dan pandang rendah musuhnya Sepasang matanya yang memancarkan cahaya kesombongan menyapu sekejap ke arah Yan Sanit Khoai dan Cugo Ankek dengan ketus Walaupun ia tahu serangan yang dilancarkan orang si Ciu itu sudah hampir mengenai di tubuhnya Akan tetapi si anak muda itu masih tetap berdiri tak berkutik Sampai jumpa